Baik, selamat berjumpa kembali bersama Artec Channel Oke, teman-teman, kali ini kedatangan sebuah motor listrik ya berjenis Yuin Play N9 ya Nah, ini sudah dibongkar untuk kapar-kaparnya sama pemiliknya jadi datang sudah kondisi seperti ini biar cepat dikerjainnya dan rencananya ini mau upgrade controller menggunakan Nanjing Part Drive ya seri ND72-240 ya Nah, ini bodinya sudah dibuka ya oleh pemiliknya jadi N9 Pro ini kalau controller bawaannya itu dipakainya itu pegel ya jadi gasnya itu nyentak-nyentak Nah, ini kalau berjalan di jalanan yang macet ini agak sedikit khawatir ya nabrak yang di depannya karena di gas itu pelan sedikit sudah sentak-sentak Nah, ini kontrolernya sudah disiapkan juga ya Part Drive ND72-240 ya seperti ini bentuknya ya jadi ini bisa maksimal 2000W ya ini soket-soketnya ya oke, dan ini jenis motornya adalah mid-drive ya dengan sistem gardan 2000W ya nah, seperti ini mesinnya di samping karena menggunakan mid-drive jenis gardan nah, ini soket kontrolernya sudah disesuaikan dengan soket dari motor listriknya ya ini ada 9 pin kabel ya untuk soketnya jadi di sini semua kabel yang masuk ke kabel bodi ini sudah disesuaikan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya mulai dari throttle speed 1, speed 2, speed 3 kemudian ada cruise control ya hybrid system dan ada untuk LCD ya oke, jadi ini soket aslinya ya dari controller bawaan sama ya, 9 pin juga nah, untuk menyingkat waktu controller sudah dipasang ya biar tidak memakan durasi dan seperti ini ya untuk soketnya sudah sesuai tinggal nanti ditancapin saja ke soket yang ada di kabel bodi ya kabel bodi dari motor listrik ini ya nah, ini jumlah kabelnya ada 8 sebetulnya yang terpasang ya mulai dari throttle hybrid speed 1 speed 3 dan juga ada buat speedometer kemudian ada pengaturan untuk cruise control ya semuanya ada di soket ini ya sudah terpasang masing-masing sesuai dengan posisi pinnya ya sesuai dengan kabel bodi bawaan positif kuning hijau biru negatif call sensor kontak ini buat ke komputer soket sudah semua kita coba tes libere campeon m jak hai a hai 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 hanya aha jak h baterainya, tinggal auto-learn yang hangat berhasan jalan Alhamdulillah kita cek di temperatur dengan auto-line kan, berarti-berarti sepatu lagi auto-line selamat menikmati oke nah dipnya udah hilang berarti udah tinggal gitu doang karena pake kalau ini kan cuma gitu doang mudahnya itu jadi bisa mendeteksi sendiri tinggal kita main disini limit tegangan baterai 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 udah 72V ini low protectnya 60V udah cukup tinggal main dilinit nah sekarang cek dulu 4000 B1 B2 6000 B3 kurang kurang ya kalau iya kalau 7 dapatnya 7600 coba salam hati-hati ya enggak ada suaranya hahaha ya siap